Nike, Gucci, Hermes, Elvie, Prada, dan brand-brand luksuri lainnya biar gue bongkar busuk lo semua Balik lagi sama gue Oki di konten Detektif Shoe dari Shoe Police Konten ini adalah konten spesial kita yang bakal nyuguhin hasil opini dan riset over thinking kita tentang suatu fenomena terutama soal sepatu Opini gue bisa bener dan bisa salah Makanya Warpol, warga Shoe Police ini juga boleh ikutan ngasih opini dan ngobrol-ngobrol di kolom komentar Kali ini kita bakal bahas tentang luxury brand yang udah mulai ditinggalin sama banyak orang Oleh siapa? Apa yang sedang terjadi di brand-brand kayak Gucci, Elvie, Hermes, Prada, dan lain-lain Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya PMH revenues from Asia are down in the first half of this year they dropped by 14% And LVMH earlier this month reporting sales growth of 9% doesn't sound bad But that was half the level of earlier quarters LVMH stock down now 24% What has happened in China in the last 20 or 30 years is you've had this increasingly large wealthy middle or upper class Media-media besar kayak Forbes, Time, BBC, Golden Magazine, dan masih banyak lagi Ini menegaskan kalau brand mewah kayak Gucci, Elvie, Prada, dan lain-lain Ini lagi mengalami downfall, cracking, atau struggling di pasar barang-barang mewah Media-media tersebut bilang kalau di semester kedua tahun 2024 ini Revenue yang dihasilkan brand-brand luxury ini jatuh sekitar 3-10%-an Kejadian ini akhirnya banyak munculin spekulasi dan opini Dan yang paling masuk akal menurut kita adalah fase slowdown after covid yang dialami sama pasar Dan bikin brand-brand baru ini jadi pilihan banyak orang Dan masyarakat juga semakin sadar kalau produk high-end udah gak berbanding lurus dengan high quality Kenapa setelah masa covid yaitu tahun 2022 sampai sekarang Brand-brand luxury ini mengalami slowdown Padahal selama covid itu brand-brand luxury ini punya kinerja di atas rata-rata Demi sales yang tinggi mereka banting harga buat jualan di online Dan bekat covid kapan lagi lo bisa beli barang dari brand-brand luxury dengan harga yang murah Itulah hype yang ngebuat brand luxury ini meningkat selama covid Dan akhirnya sesuai dengan hukum grafik ekonomi Grafik yang tiba-tiba melesat naik pasti bakal ada titik jatuhnya And what? Here we go Dan kalau kita ngambil sudut pandang orang kaya nih Salah satu hal yang bikin luxury brand ini jatuh adalah Kekecewaan mereka sama brand itu sendiri Entah itu karena kehilangan keterlibatan dengan brand Isu kualitas sampai hubungan emosional antara konsumen dan brand yang mulai putus Makanya loyalitas dari pembelinya ini mulai pada hilang Jadi simpelnya yang dicari semua orang-orang kaya itu adalah Rasa dihargai, dipahami, dan jadi bagian dari kisah brand itu sendiri Yang sayangnya ini gagal dipenuhi sama para pelaku brand mewah Jadi brand ini tuh berpikir kalau mereka udah berhasil dapetin sales Dan narik perhatian konsumen Ya konsumen itu bakal loyal Itu keliru menurut gue Karena kalau dilansir dari luxury daily Biar gue gak dikira awang-awang gitu Loyalitas dalam kemewahan itu rapuh guys Kalau brand gagal melibatkan konsumen secara aktif Gak nawarin inspirasi atau kegembiraan baru Ya konsumen bakal cepat melupakan brand itu gitu Dan kalau kita bahas dari hype-nya nih Kejadian waktu covid di mana brand mewah ini bisa dibeli dengan harga murah Ya udah gak bisa dirasain lagi Pas kondisi pasar ini udah normal kayak sekarang Belum lagi konsumen yang udah lebih pintar buat menilai kualitas Dan bisa nimbang-nimbang sendiri Apa yang mereka butuhin dari suatu brand Akhirnya timbul kesadaran Dan kalau ternyata high-end itu gak berbanding lur sama high quality Dunia informasi yang makin cepat Dan generasi yang makin penasaran berbagai hal juga Yang bikin stigma ada harga ada kualitas ini jadi gak kelepon lagi Kesalahan siapa? Kesalahan siapa? Kita bongkar permainan luxury brand Tersungguh OVMH became the first European company to surpass $500 billion in market value today The share is up 34% this year, up 70% just in the last 7 months Kenapa luxury brand ini bisa dijual dengan harga mahal? Kalau lo jawab karena branding dan merek Jawaban lo tepat banget Tapi sampai titik apa kita bisa menilai branding dari sebuah brand itu Sesuatu yang harusnya visible dan bisa diukur Let's say kenapa harga sebuah produk A bisa mahal Karena mereka menyisipkan value lain Misal layanan yang baik, bahan terbaik, dibuat dengan teknologi canggih terbaru Dan lain-lain yang menjadi modal penambah value brand tersebut Gue mau wajarkan kalau kalian beli mahal karena ada checkpoint ini Karena lo tidak hanya membeli merek tapi membeli value dari brand tersebut Tapi godaan advanced fashion bikin brand-brand besar untuk produksi dengan kos murah Demi keuntungan yang berkali-kali lipat Ya faktanya dengan high demand di pasar Brand store ini memindahkan produksinya ke China Karena China bisa melakukan itu Apa hipotesisnya? Apa dugaannya? Oke, kita lihat barang produksi Nah sekarang ini udah sangat bersaing di berbagai sektor Mau itu fashion, teknologi, dan lain-lain Mimpi China yang dulunya pengen jadi negara produsen terbesar di dunia Ini berhasil total Total sekitar 16% produksi brand luxury itu berasal dari China Implikasinya apa? Negara China bisa memproduksi barang-barang yang berkualitas Sesuai dengan standar yang dimiliki oleh brand luxury Tapi dengan biaya produksi yang jauh di bawah brand luxury tersebut Kualitas produksi tercapai Dan akhirnya muncul opsi yang masif di masyarakat Karena siapa? Tentunya karena brand besar yang brandingnya luxury Tapi masih pengen fast fashion Dugaan ini berlapis dengan fenomena produksi barang KW Dari brand besar dan luxury ini Yang bahayanya udah ngimbangin kualitas yang dimiliki si brand tersebut Pertanyaannya Pertinya ini Siapa yang punya akses memproduksi ini? Pasti negara produsennya dong Makanya siap-siap aja Kalau negara Indonesia improve terus sebagai negara produsen Gak nutup kemungkinan bakal banyak produk KW made in Indonesia Gue berharap besar sih kalau bisa jangan ya Dan memang harusnya jangan sih Tapi indikasi ini berlanjut ke behavior brand luxury ini Yang membiarkan ketidaklegalan ini berlangsung Jadi ayo kita bedah hipnotis dari brand luxury ini Dengan kondisi memberikan label luxury brand pada brandnya Mereka bisa mengatur pricing produknya Dengan kekuatan power atau duit yang banyak Mereka bisa punya andil untuk jadi brand kapitalis Yang menerapkan fast fashion Akhirnya model bisnis mereka sempurna untuk mendobrak pasar Pertanyaan besarnya Apakah brand-brand luxury ini memang ditujukan untuk orang kaya? Oh tentu saja tidak dong manis Mereka ini jual status sosial dalam value brandnya Akhirnya market asli dari brand luxury ini sebenarnya adalah Kelas masyarakat yang punya gengsi tinggi Dan menganggap status sosial mereka ini meningkat Karena pakai barang-barang branded Siapa mereka? Ya masyarakat kelas menengah lah gaji WMR seperti aku Dan kamu semua yang nonton video ini Kerrrr Tapi bedanya gue gak maksa beli barang branded Soalnya gue cinta lokal Yang berkualitas Bukan yang cuma menang popularitas Kita tuh sebenarnya terperangkap dalam permainan sulap sempurna Sempurna Karena saat kamu memakai brand luxury ini Status sosialmu akan naik kelas Dan itu terlaksana dengan baik karena manusia ini paling tergugah kalau egonya kena Ya kan? Strategi brand luxury ini menyerang ego masyarakat kelas menengah secara brutal Terima gak terima itu faktanya Dengan pricing point yang dimiliki oleh brand luxury ini yang berada di kelas atas Ego kelas menengah dan kelas bawah strata sosial ini menjerit Dan buat mereka yang menjerit tapi belum bisa beli barang orinya Disitulah posisi barang KW ini bermain perang Secara gak langsung brand luxury ini memang gak dapet keuntungan dari penjualan barang KW Tapi nama mereka semakin besar dan punya strong position Akhirnya bikin mereka sesuka hati mainin kualitas barang mereka Sedih ya? Tapi lo jangan terlalu overthinking karena kontranya sedang terjadi saat ini Transformasi ekonomi bisa menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah Bapak Nas menilai ekonomi Indonesia harus tumbuh lebih dari 5% agar dapat keluar dari middle income trap Adalah status simbol yang menargetkan OKB Orang yang tidak mampu beli tapi ingin terlihat kaya Dan juga orang middle class yang mengira kalau mau terlihat tajir, keren, kaya, pakai itu Sebenernya di istilah ekonomi itu ada yang namanya middle income trap Yang ngebuat pergerakan kegiatan ekonomi masyarakat ini melemah Gue izin sadur istilah ini yang terinspirasi dari dosa besar brand luxury Yang menjadikan masyarakat kelas menengah jadi korban kapitalisasi brand mereka ini Middle class trap Mereka adalah brand yang bikin harga jual produk mereka 10 kali lipat bahkan lebih dari kos HPP-nya Selamat, Anda masuk ke dalam kelas ini Gue ambil contoh Nike deh yang setidaknya jadi mirror lah untuk brand luxury lainnya Secara kapital Nike itu raksasa di bidang persepatuan Tapi sekarang marketnya ini mulai shifting karena merasa opsi produknya yang semakin banyak Orang udah gak nafsu lagi beli Nike Hype itu udah hilang Ini karena Nike terlalu nyaman di posisi atas sebagai market leader sepatu Yang bikin Nike mengalami penurunan drastis Langkah supersif pun udah banyak dilakukan kaya mengurangi retailer Berusaha jadi lebih dekat dengan konsumen Tapi hasilnya kita masih lihat sama-sama aja sih Masyarakat udah bener-bener shifting dari Nike sekarang Karena barang KW-nya udah banyak Bahkan lebih bagus secara kualitas Kalau yang retro-retroan atau vintage Secara heritage, brandnya udah terluka sih harusnya Terus sifat red flag yang suka ngasuh brand-brand lain juga bikin Nike di mata publik ini Malah jadi terkesan caper dan problematik Itulah middle class trap yang bisa gue bilang marketnya punya sikap kritis terhadap barang yang dia beli Tidak mempedulikan branding dan lebih mementingkan kualitasnya Dengan dunia informasi yang masif kayak sekarang ini Informasi soal kualitas yang baik udah gampang banget diakses secara cepat dan gratis Terlebih karakter market yang kritis ini adalah orang-orang yang bukan lagi suka barang yang mainstream Mereka bisa berdamai dengan membeli barang-barang subculture yang membuat value diri mereka ini berbeda dari umum Contohnya on-cloud lah Hal ini yang menjadikan pasar sangat variatif dan brand-brand yang masih mempertahankan konsep luxury brand Sebagai daya jualan mereka lama-lama akan mati dimakan zaman Simpulan yang bisa gue kasih Gue punya hipotesis kalau kejangahan masyarakat sama brand-brand luxury ini terjadi Karena memang brand luxury ini udah melakukan dosa besarnya Untuk memonopoli pasar secara tidak transparan Akhirnya stigma ada harga ada kualitas Ini jadi gak relevan dengan banyak pebuktian opsi pilihan brand lain yang punya penawaran kualitas sama dengan harga jauh di bawah Tapi bukan KW atau Replika atau bahkan ATP Derita ini terjadi karena masyarakat yang kritis mengalami shifting point of view Yang akhirnya gak tertarik dengan barang-barang mainstream Dan beralih ke brand-brand yang menjadi subculture untuk pemenuhan identitas mereka Dengan kondisi seperti ini apakah brand luxury ini akan mati dan mulai bangkrut dengan sendirinya? Gue tunggu opini kalian di kolom komentar Gue Oke dari Syukolis, pamit undur diri, adios Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang Kerr, ah, ah